Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapat Bukan tantangan Ya kayak tantangan lah Dari temen gitu Temen lama Yang ngirim video Tentang Sedekah jadi The power of giving gitu Jadi ini Ya kebetulan saya islam ya Jadi cuman gak tau nanti Yang beragama lain mungkin punya Pendapat masing-masing Atau gimana gitu Tapi ini memang real yang Kebetulan saya alami Jadi Waktu itu Ya bisa dibilang Buat makan aja ngepas Buat hidup Makan lah Buat makan sehari-hari Ngepas Kadang juga Agak kurang sih Kadang ada yang Suatu titik Misal Kita biasa makan Sehari tiga kali gitu Nah ini harus Beberapa hari Misal sebelum gajian gitu Kita Misal tanggal 25 gajian Nah Tanggal mungkin Tanggal-tanggal 15 Atau 16 17 Gitu Kadang ini Kalau dibaksakan Tiga kali Kadang Gak Gak cukup gitu loh Nyampe Nyampe gajian gitu loh Jadi Tapi Tapi waktu itu Ada si Brewok namanya Si Brewok itu Kayak Gelandangan lah gitu Enggak Dia Sehari-hari kita Malam itu Ngobrol gitu Kadang saya Punyanya rokok Tak kasih rokok Kadang Apa namanya Punya Apa Lagi makan Pesan nasi goreng Tak suruh pesan sekalian Ini Pure Bukan Bukan Ria Bukan Ria Saya bukan Ria Cuman karena Temen ada yang Tadi ngirim video Terus Apa namanya Ya Gimana sih Pengalamannya Tentang sedekah Gitu Jadi Bisa dibilang Apa ya Ya Meskipun Kurang Tapi Masih saya Sempatkan Untuk Apa namanya Memberikan Makan Sama Si Briwok Gitu Gitu Jadi Saya pun juga Aslinya kayak Enggak berharap Gitu Berharap Istilahnya Ya Pahala Tentu Ya Tapi Kayak Gimana ya Bukan Yang Terus Langsung Dapet Gitu Entah Kapan Gitu Atau Mungkin Ending-endingnya Nanti Di akhirat Gitu Ya Istilahnya gini Suatu saat Yang Saya harus Makan Cuman Satu kali Sehari Gitu Tapi Tetap Apa namanya Ya Si Briwok Itu Mungkin Dia Seharian Juga Kurus Banget Orangnya Jadi Seharian Mungkin Belum Makan Jadi Saya Waktu Pesen Nasi Goreng Gitu Saya Sekalian Pesen Apa Gitu Dia Waktu itu Pesen Mie Saya ingat Saya Terus Besoknya Lagi Saya Cuman Punya Apa Dia Udah Minta Roti Sama Pedagang PKL Dekat Kantor Itu Malem Malem Besoknya Saya Dapet Istilahnya Rezeki Rezeki Banget Apa Namanya Yang Mungkin Gak 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 Dinyana Gak Terduga Gitu Jadi Saya Bisa Istilahnya Malah Ngirim Ke Orang rumah Gitu Saya Cuman Asinya Dalam Bekerja Itu Kadang Cuman Perlu Apa Yang Bisa Untuk Kebutuhan Hidup Paling Kita Ada Spare Berapa Buat Apa Namanya Keadaan Keadaan Misalnya Ada Emergensi Nah Itu Terharu Allah Memberikan Rezeki Secepat Itu Bahkan Saya Kalau Ketemu Teman Teman Tuh Kayak Teman Saya Yang Dari Pontianak Itu Kalau Jakarta Sudah Disini Makan Di hotel Saya Kesana Masih Dikasih Apa Namanya Uang Saku Buat Buat Naik Gojek Atau Naik Grab Gitu Jadi Ya Bersyukur Itu Salah Satu Pengalaman Teman Tentang Yang Tadi Teman Saya Sebutkan The Power Of Giving Nama Teman Saya Itu Tanti Tinta Dia Ada Ini Youtube Apa Namanya Ada Akun Youtube Nya Itu Sama Apa Dia Nasib Seneng Kalau Nggak Salah Kalau Saya Baru Cuman Satu Agus Nurma Manusia Proyek Gitu Oke Ini Sekali Lagi Bukan Saya Riak Saya Memberi Waktu Itu Ikhlas Ikhlas Sekali Mungkin Sesudah Ini Saya Akan Bercerita Beberapa Kejadian Mungkin Rezeki Yang Tak Terduga Yang Setelah Saya Melakukan Sedekah Gitu Nah Memang Ya Ini Mengutip Salah Satu Kata Gusbah Gitu Kalau Orang Miskin Bersedekah Pasti Dramatis Jadi Dramatis Kadang Menyangkut Nyawa Orang Gitu Nyawa Semua Di Tangan Allah Tapi Alangkah Gimana Rasanya Kalau Mungkin Seharian Belum Makan Dan Ada Yang Memberikan Makan Gitu Sekian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak